Intro Halo semuanya kembali lagi bersama gue C.R.Y Dan terima kasih lo mampir ke channel ini ya Jadi terima kasih lagi buat teman-teman yang mau menyempatkan diri Disini gue mau membahas salah satu anime yang rilisnya masih di bulan April tahun depan Alias di tahun 2021 alias Spring 2021 Alias 4 bulan atau 5 bulan dari sekarang Terserah lo mau nyumpulin ya bagaimana Yang ini gue bahas adalah banyak banget yang nanyakan anime ini Ya Higewa suruh sosialnya Jokseksewa Hero Jadi ya Belum buat yang tidak tau ini anime itu mencerita tentang seorang cewek Kabur Lalu Diasuh oleh seorang Laki-laki yang menjadi tokoh utama dan yaudahlah Gue usahin gue lanjutin Nanti jatuhnya spoiler Jadi seorang gadis cantik yang makan bernama Sayu ini adalah Seorang wanita yang sedang lari dari rumah gitu Entah lari entah apa gue juga lupa Karena udah lama banget gue baca novelnya ya Udah sekitar setahun yang lalu gitu Jadi gue lupa banget atas dasar cerita sinopsis yang telah dibangun dengan Medioker oleh cerita ini gitu Ya sebenernya temen-temen tau gue tadi menyebut kata kunci mediocre Kenapa? Karena ceritanya gak jauh-jauh dari jualan waifu, moe-moe, sundere Tapi gak apa-apa gue suka gitu Buat kalian yang bilang Kalau misalnya gue setiap ngomong moe, sundere, mediocre, dan lain-lain itu adalah penghinaan It's okay Tapi gue harus kasih tau Gue suka anime mediocre Iseke Smartphone, Deadmarts, Genja Numago Gue bahkan nonton hampir 2 kali untuk 2 anime model-model tersebut Bahkan gue gak pernah nonton ulang One Piece dari satu loh Buat temen-temen yang gak tau ya Gue suka anime mediocre Yang tokoh utamanya Jago-jago Ganteng kagak Macem Hajime Tenogal Macem Rosyaro Fambri Itu gue nonton Gue suka-sukaan gue malahan Oke kita kembali lagi Dan anime ini akan rilis di bulan April yang gue sebutkan lagi Tapi kenapa gue bahas sekarang? Iya karena hype-nya sudah terlalu tinggi Ya hype yang sangat tinggi ini diawali oleh ceritanya gitu Iya bagi yang sudah baca komiknya Pasti tau lah gimana ceritanya Dan seberapa apik gambar untuk mencerminkan kecantikan dari Sayu Alias heroine dari serial ini Sedikit informasi Anime ini tuh akan dibuat oleh Nine Project ya Bagi yang gak tau Nine Project Mereka tuh adalah spesialis anime-anime dengan desain-desain Moe Bisa diliat aja ya Anime yang telah mereka buat tuh rata-rata punya desain yang luar biasa Moe gitu Seperti apa tuh namanya tuh Yang Loli Sogi Neto Geno Yume Jikanu Shaisa Dan banyak lagi ya Pokoknya ya harus kalian pikirkan itu adalah pertama Desain dari mereka itu Gak terlalu beda jauh sih Bahkan di Januari mereka akan buat Jaku Cara Tomozaki Kun Dan gue berani taruhan Nanti desain, pewarnaan, art, animasi, dan lain-lain Gak jauh berbeda dengan Higei Ya karena mereka cuma beda satu musim doang Untuk kualitas visual Kita gak usah meragukan lagi Dijamin Moe Karena selama ini Gue menonton anime buatan Project Nine Itu gak pernah yang namanya kecewa dari sisi desainnya gitu Pasti mereka bisa memberikan heroine terbaik Bahkan setika lo liat ini Liat tuh Betapa cantiknya Sayu gitu loh Biarpun menurut gue Di komik sudah sangat luar biasa manis Tapi ketika dianimasikan dengan kualitas seperti ini Gue langsung jatuh hati untuk yang kedua kalinya Seperti itu Dan itu adalah sisi penting Kenapa gue menyebut Ini anime harus gue bikin videonya now gitu ya Karena gue gak mau lagi ditanyain Menurut lo bang Tentang Higei Wasoru Higei Wasoru Higei Wasoru Sampai gue botak nanti kan Keburu botak gue Bukan kanker ya Awas sampe bilang gue kena kanker, stadium, cancer, dan lain-lain Gak ya Maksudnya Udah tua gitu ya Kalau gue ketua rambut rontok gitu Jadi gue sampaikan aja sekarang Ini anime recommended banget Tapi sayangnya Kita harus menunggu Lama untuk anime ini Yaitu di spring Di tahun 2021 Dan disana juga banyak anime-anime menarik Seperti Boku no Hero Fumetsu no Anatai Yang pastinya akan menjadi tahun terbaik para wibu Yaitu 2021 Dan untuk Ini anime Gendernya apa Ini loh bos Drama Romance Tapi gue lebih suka menyebutnya Romance Slash of Life sih ya Entahlah Kalau ada dramanya gitu Karena gue menonton Lebih ke Slash of Life Daripada drama Kalau yang drama itu Yang kayak apa sih bang Menurut lo Yang menurut gue Yang drama banget tuh Kayak Kono Oto Tomare gitu ya Si Gatsu wa Kimi no Uso Itu ada drama-dramanya White Album Wah NTR Iya White Album NTR bos Tapi yang dua Jangan kabur yang ke satu Yang ke satu tuh harem biasa gitu ya Medioker juga ceritanya Oke Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan Terima kasih telah menonton I'm CNY And see you next time